oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi ke soal TO nomor 4 semangat ya masih harus semangat ya ini ya nah ini soal mudah nih tapi karena yang diminta banyak gitu ya tentukan magnitudo F EP, Q, terus nilai P dot key P cross key, sudutnya ada 5 pertanyaan nih 1, 2, 3, 4, 5 jadinya terlihat sangat-sangat banyak jawabannya ya iya sih ya tapi disini sebenarnya saya ingin menekankan apakah teman-teman itu pada paham belum sama faktor gitu ya terutama faktor yang faktor yang dinyatakan dalam faktor satuan seperti ini oke review dulu nih bahwa faktor satuan itu efektor itu adalah besaran memiliki nilai dan arah ada nilai ada arah magnitudo itu apa sih kak magnitudo itu nama lain dari nilai atau dari besarnya gitu ya besarnya itu nama lainnya aja ya nah disini berarti untuk ini kita bisa cari langsung ya jadi misalkan nih faktor itu adalah faktor V misalkan 2i berarti besarnya 2 arahnya ke arah i kan ya dimana arah i itu adalah arah ke sumbu ini i gak bisa sih ya ingat kalau ini itu harus sesuai dengan arah berlawanan dengan arah jerunjang i j k ini ya berlawanan kan ya nah berarti dia besarnya 2 arahnya ke i arahnya ke sana besaran itulah faktor faktor gitu punya besar punya arah nah kalau misalkan 2 gimana nah besarnya besarnya itu dilambangkan dengan mutlak seperti ini besar V itu berarti apa akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat akar dari 8 nah kalau 3 gimana ya berarti tambahin lagi ke 3 gitu nah berarti ini kita tinggal jumlahkan saja ya akar kuadratnya saya hapus nah berarti untuk P besar P itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat akar 4 ditambah 1 ditambah 16 ayo lo ups ups ini sepertinya salah saya baru sadar nanti ini untuk di soalnya nanti ini akan saya perbaiki di sistemnya nilai P jadi akar dari 6 tambah ini 4 kan 10 ya 21 berarti 21 itu berarti 7 kali 3 gak bisa ya akar 21 nah ini saya salah nih salah saya hitung ini 4 aja saya tadi oke oke nanti di sistem akan saya perbaiki jawabannya ini ya begitu juga dengan soalnya di atas ya untuk sistemnya nanti saya perbaiki juga yang tadi itu ada 6,3 ya harusnya ya nah untuk nomor 1 dan nomor selanjutnya yang ada kegeliruan nanti akan saya perbaiki oke di sistemnya maksudnya ya nah ini P nya lalu Q nya Q nya itu adalah akar dari 1 1 min 2 kalau min dikuadratnya juga plus di akhirnya jadi saya buat begini aja lah ya ditambah 2 kuadrat hasilnya adalah akar dari 4,5,6 akar 6 nah jadi teman-teman cari yang akar 6 oh akar 6 ini sama ini ini berarti ini udah pasti salah jawabannya gitu ya kalau ngerjain ya kan nah terus kita diminta untuk mencari besarnya P di dotkan dengan Q ingat perkalian dot dot itu menghasilkan bukan menghasilkan ya tapi dia pakai cos jadi nilai P dikali nilai Q dikali cos teta gitu kan ya nah tapi ini kalau dalam perkalian dot itu juga dapat dinyatakan ini yang di sumbu I ke sumbu I dikali ini ya sumbu apa ya sumbu J sama J K sama K gitu jadi kalau dituliskan biasanya itu kalau A I dikali BI nah ini ditambah yang AJ dikali BJ gitu intinya dan seterusnya intinya bagian yang ini 2 nya ini dikali sama 1 nya yang bagian J apa min 1 min 1 dikali dengan min 1 yang J yang 1 nya gitu jadi per per arah gitu ya per ya per arah gitu kalau yang dot jumlahinnya dan I dot I nilainya adalah 1 ya teman-teman I dot I nilainya 1 jadi ini I di dot I nilainya 1 jadi hasilnya nanti berupa nilai nih 4 min 4 4 min 5 jadi dia gak pake IJK lagi jadi perkalian dot itu menghasilkan nilai yang skalar tanpa vektor tanpa arahnya bukan vektor jadi tanpa arah nah jadi disini kalau kita langsung aja deh ya ini mah nilainya sedikit EZ ya EZ gak boleh sombong juga ya teman-teman bercanda sih tadi oke 2 dikali dengan 1 2 min 1 dikali dengan min 1 plus 1 4 dikali min 2 min 8 2 ditambah 1 3 3 dikurangi 8 min 5 oke yang min 5 mana oh yang min 5 ini ya jawabannya C ini ya cuman ininya tadi ya salah akar 21 nanti saya perbaiki nah sekarang sudutnya eh belum ini perkalian crossnya nah kalau perkalian cross itu kalau P di crosskan dengan Ki itu P Ki sin teta nah kalau ininya perkalian per ininya per per apa ya namanya perbesaran di I di J dan K itu kita pakai aturan determinan aturan determinan ya namanya kalau salah koreksi wah udah begitu ternyata sebentar oops no oke oke saya tulis dulu deh ya nilai P nya itu adalah 2I dikurang J ditambah 4K lalu Ki nya itu adalah I min J ke min 2K ini 2 tapi min ya nah kalau misalkan kita mau perkalikan silang perkalian silang itu kayak gini nih biar mudahnya P cross Ki set Z ini I ini J ini K nah yang di I apa nah kalau ini P duluan berarti yang kita ambil yang komponen P dulu ya 2 yang di I J nya min 1 K nya 4 yang ini 1 ininya min 1 ininya min 2 nah baru nih kita tutup tutupan jadi kita tutup yang sebelah sini ini dikali ini ini dikali ini yang itu ya ingatkan ya di matematika dasar atau matematika SMA lah gitu nanti mungkin video selanjutnya akan saya buat persoal aja ya biar gak kayak gini oke disini berarti kalau kita tutup yang ini kita tutup yang ini aduh sorry sorry kita tutup yang arah I nah kita tutup nih ya tutup tutup oh salah oh sorry tutup nah berarti ini dikali ini min kali min plus 2 oh iya ini sama dengan dulu 2 dikurang min 4 min 1 dikali 4 min 4 ya min 4 nah kalau saya pakai aturan yang gini plus min plus jadi disini saya plusin dulu ini arahnya I karena saya nutupnya I setelah plus min nah ngali-nya tetap sama ya arahnya gini gini kalau udah dibuat plus min plus beda kalau kalian buatnya plus dulu semua nanti ngali-nya dibalik yang bagian J nya khususan yang J ingat nah kalau ini udah kita coba tutup yang ini berarti kan 2 dikali min 4 min eh 2 kali min 2 hasil 4 min 4 dikurang 4 oke ini arahnya J ya kan terus ditambah plus min plus nah ini yang kita tutup ini kali ini min 2 min 2 ini kali ini min 1 min min 1 inget tuh kayak gitu tuh agak sering kadangan keliru ya nah jadi kita tutup dulu ini ini kali ini kan min 2 dikurang kita tulis turangnya ini kurang ini kali ini min 1 min 1 nah min min plus ya jadi ini sama aja punya utang 2 dibayar 1 masih ada utang 1 kayak gitu ya nah ini jadi penjumlahan jadinya 6 ini ini dikurang min min jadi min juga min 8J lalu dikurangi 1K ya ada K nya harusnya nah jadi ini sama aja 6I min eh plus plus ya plus 8J min K nah ini adalah ininya apa namanya 6I plus 8J min K nih 6I plus 8J min K bener ya emang bener ini jawabannya cuman ini tadi salah disini aja nah untuk yang radian gimana tuh K nah kita ambil aja salah satu misalkan kita pake yang dot P dot key sama dengan ini nih untuk nyari sudutnya berarti kita harus pake antara ini sama ini boleh salah satunya aja ya sama aja nilainya nah kita cari P dot key P dot key nya tadi nilainya ini nih ya di nomor yang ini nilainya adalah min 5 jadi jadi tuh P dot key sama dengan P key cos teta nah P dot key nya min 5 P nya nilai P nya tadi nih akar 2 1 nah ini ada beda nih berarti sama ini harusnya hmm karena nih saya tadi nulisnya adalah akar 3 gitu maka jawabannya akan beda juga untuk kayak ini tapi gak apa-apa kita cari yang benar dulu nanti di sistem akan saya betulkan ini video dibuat sebelum ini ya sebelum T.O jadi ini kayak apa sih namanya draft nya gitu draft nya ternyata ada beberapa kesalahan oke gak apa-apa key nya key nya itu adalah akar 6 akar 6 dikali cos teta berarti kan ini kalau kita ini min 5 per akar 2 1 dikali 6 ya 6 12 12 6 itu sama dengan cos teta nah kita cari dulu ya setelah kita cari nih nilai dari apa nih nilai dari ini yang ini itu tuh sekitar tadi tuh 0,4an minus ya terus untuk nyari teta nya gimana cos min 1 dari teta itu adalah 5 oh sorry sorry nulisnya gak gitu teta sama dengan cos dari itu min 5 per akar 1 2 6 nah ini sama dengan sudutnya kira-kira 1 1 6 koma 4 5 nah ini dalam apa coba ayo dalam degree dalam derajat nah yang ditanya dalam radian mengubah degree ke radian bagaimana ya nah tayo gimana mengubah degree ke radian itu caranya tadi 116 tadi ya 116,45 karena genap si depannya ini berarti genap apa pembulatannya 116,4 ya ini sebentar ada minusnya ya coba saya ulangi oke sudah saya cek nilainnya tetap positif walaupun tadi itu min 5 per akar gitu ternyata di sudutnya itu positif nah ini nah itu kalau mau mengubah ke degree itu caranya sudutnya dikali misalkan c ya c sudutnya nih yang misalkan kalau dalam soal itu ini dikali pi per 180 radian jadi kalau ini 116,4 koma 4 maksudnya dikali pi per 180 nah nanti hasilnya itu udah radian oke sebentar suaranya lama-lama habis nih seharian oke ini kalau kita cari ini kita bagi dengan 180 ya hasilnya itu sekitar 0,64 ini bagi ini pi radian nah ini ini adalah tetanya tadi ya dalam radian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk nomor 4 ini kita lanjut ke video selanjutnya mungkin untuk video selanjutnya akan saya lebih rapikan lagi supaya teman-teman lebih paham terima kasih jika ada koreksi silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh